Menjelang pergantian tahun, anggota Satlantas Kepolisian Resor Cianjur dibantu Polisi Cilik menyosialisasikan penutupan jalur menuju puncak. Penutupan jalur akan dilakukan pihak kepolisian pada malam pergantian tahun mulai pukul 18.00 hingga 1 Januari pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Puluhan Polisi Cilik bersama anggota Satlantas Polres Cianjur membagikan brosur tentang penutupan jalur puncak. Pada malam pergantian tahun, Polres Cianjur akan menutup jalur menuju kawasan wisata puncak dari depan pos TMC Satlantas Polres Cianjur. Penutupan jalur akan dimulai pukul 18.00 hingga 1 Januari 2018 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Jalan yang ditutup diantaranya ruas jalan Bandung, Sukabumi, ataupun Cianjur yang mengarah ke puncak. Penutupan jalur dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas pada malam pergantian tahun baru nanti. Bahkan untuk menekan angka kecelakaan, kendaraan berat untuk sementara dilarang melintas di jalur puncak. Dalam kendaraan bebas dan cuas, dilarang melintas di jalur puncak. Oh, jadi semua kendaraan pas malam tahun baru sudah disetap ke arah puncak? Apa aja itu kendaraan apa aja itu? Penutupan bebas dan muslim. Bahwa pada tanggal 30 sampai tanggal 2 Januari untuk kendaraan yang beroperasional membawa selain sempako itu tidak boleh untuk naik ke arah puncak. Untuk pengatian sepertahun, nanti tanggal 31 jam 18 ditutup total bahwa kendaraan, sebuah kendaraan dialihkan ke Jongol dengan ke Sukabumi. Kendaraan yang datang dari arah Bandung menuju Bogor ataupun Jakarta dialihkan ke jalur Sukabumi. Adapun kendaraan yang datang dari arah Sukabumi menuju Jakarta dialihkan ke jalur alternatif Jongol. Sementara itu, warga setempat yang berdomisili di kawasan Cipanas dan sekitarnya diperbolehkan memasuki jalur puncak dengan cara memperlihatkan identitas kiri. Sosialisasi pengalihan arus lalu lintas ini akan terus dilakukan aparat Polres Sianjur, baik dengan membagikan selebaran pengumuman kepada pengendara maupun melalui media sosial. Gani Aris, Sianjur Gani Aris, Sianjur